Baik, kita akan melanjutkan video STHE part 1. Kita pindah ke STHE part 2. Di sini akan dimulai di step ke-7 perancangan dari STHE atau Shell and Chope Heat Exchanger. Di step ke-7 kalian diminta untuk menghitung UD koreksi dengan cara UD koreksi sama dengan NT, NT hitung ya ini. Kemudian kamu bagi dengan NT standar dikalikan dengan UD trial. NT standarnya dapat dari pembacaan di tabel, UD trial juga didapatkan dari pembacaan di tabel, kalau tidak salah tabel 8. Nah, kamu kemarin memilih angka UDnya itu secara acak. Kemudian sekarang kamu diminta untuk menghitung UD koreksi. Setelah menemukan UD koreksi, kita akan masuk ke evaluasi perpindahan panas. Di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah kolom milik Shell dan yang kedua adalah kolom milik Cope. Di sini, siapakah fluida yang masuk di dalam Shell dan siapa fluida yang masuk di dalam Cope? Tetap sama seperti di PHE ditentukan berdasarkan laju masanya. Fluida yang memiliki laju masa terbesar harus berada di dalam Cope. Mirip ya dengan di PHE. Kalau di PHE kemarin, fluida yang memiliki laju masa terbesar ada di dalam pipe. Demikian juga STHE tetap ada di dalam pipe yang kecil, yaitu di bagian Cope. Sehingga nanti, silakan kamu bandingkan dulu laju alir masa milik fluida dingin dan fluida panasnya. Kemudian, fluida yang memiliki laju masa terbesar, maka nanti dia harus berada di dalam Cope. Lalu, tuliskan di sini siapa yang ada di dalam Shell. Kamu boleh tulis fluida dinginnya siapa. Misalnya, ini fluida panas, titik 2. Kamu sebutkan fluidanya berupa apa. Setelah kamu menentukan fluida mana yang ada di dalam Shell dan yang mana ada di dalam Cope, sekarang kita masuk ke step A, yaitu menghitung NRPE. Di sini kita lihat yang bagian Shell dulu. Kamu harus menghitung AS dengan cara IDS dikali C aksen dikali B dibagi N aksen dikali PT dikali 144. Nah, 144 ini adalah faktor konversi. Nanti kamu bisa cek di buku Karen sehingga angka C dan B yang dimasukkan di sini itu dalam satuan inci. Nanti dengan dibagi 144 ini akan diubah menjadi bentuk Fit. Nah, kamu coba buka buku Karen ya di latihan soalnya. Silakan kamu cek nanti apakah benar seperti itu. Kemudian, kamu menghitung GS dengan cara laju masa fluida yang ada di dalam Shell. Dibagi dengan AS yang baru saja kamu hitung. Lalu, kamu mencari NRE dengan cara GS dikali DE dibagi Mu dikali 2,42. Ini juga untuk faktor konversi dari Mu. DE-nya sudah dalam satuan Fit. Jadi, di sini GS-nya juga dalam satuan Fit. Kemudian, untuk bagian NRE tube, kita menghitung AP dulu dengan cara NT dikali A aksen dibagi N dikali 144. Nah, di sini A aksen itu kamu dapatkan dari properti tube ya, dimensi-dimensi tube, data yang diketahui milik tube. Kemudian, ada N di sini. Pokoknya, kalau ada N kecil, itu adalah jumlah lewatan tube. Sedangkan, kalau N aksen, jumlah lewatan Shell. Kemudian, kamu mencari GP dengan cara laju masa dibagi AP. Lalu, carilah NRE dengan cara GP yang barusan kamu hitung tadi dikalikan dengan DI dibagi Mu dikali 2,42. Jangan lupa untuk selalu menggunakan satuan yang sama dalam sebuah rumus. Oke, step selanjutnya adalah mencari faktor panas atau CH. Nah, di sini untuk Shell, didapatkan CH dari figur 28. Sedangkan untuk tube atau pipa, kamu dapatkan CH dari figur 24. Nah, selanjutnya setelah kamu mendapatkan CH, seperti biasa di DPHE, kamu menghitung CP Mu Cup, pangkat 1 per 3. Lalu, hitunglah koefisien perpindahan panasnya, HO, HI, dan HIO dengan rumus yang sama persis dengan DPHE. Jangan lupa, jika fluidamu memiliki viskositas lebih dari 1 cm pois atau fluidamu masuk dalam golongan petroleum atau hidrokarbon liquid, maka nanti kalian harus mencari MU-W. Oke, untuk mencari MU-W, kamu butuh data TW. TW bisa dicari dengan rumus ini tergantung. Berarti ini inside pipenya adalah tube ya. Cari TW, dapat MU-W, maka kamu dapat mencari CS dan CT. C milik Shell dan C milik tube. Untuk mencari TW, kamu butuh data TC kecil dan TC besar. TC kecil dan TC besar adalah kalorik temperatur yang dihitung ketika kamu menggunakan oil atau hidrokarbon liquid atau petroleum dalam fluidamu. Jika tidak menggunakan hal tersebut atau fluidamu kurang dari 1 cm pois, maka jangan lupa nanti MU per MU-W pangkat 0,14 dianggap sama dengan 1. Sehingga kamu tidak perlu menghitung TW dan TC. Nah, ini adalah cuplikan dari figur 28 yang bisa kamu gunakan untuk menghitung GH. Ini digunakan untuk Shell. Caranya adalah kamu harus mendapatkan nilai NRE. Lalu, dari nilai NRE yang kamu dapatkan, kamu tarik ke atas sampai bertemu dengan garis diagonal yang ada di grafik. Lalu, tarik ke sumbu Y, bisa ke kiri, juga bisa ke kanan. Angkanya sama untuk membaca GH. Ini adalah figur 28 untuk menentukan GH miliknya Shell. Nah, sekarang kalau GH miliknya CUB, kamu tentukan dari mana? Dari figur 24. Di DPHE, kamu sudah sering sekali ketemu dengan figur 24. Nah, di sini bedanya adalah ketika di DPHE, kamu hanya butuh nilai NRE saja, tapi di STHE, kamu juga bisa menghitung garis-garis ini. Di sini, itu ada L per D. Oke, ada L per D. Di soal L-nya sudah diketahui, D-nya juga bisa kamu dapatkan. D-nya yang digunakan adalah DI. Maka, kamu selain menghitung RE, NRE untuk membaca figur 24, kamu juga bisa menghitung L per DI-nya berapa untuk kamu tentukan garis mana yang kamu gunakan untuk membaca GH. GH-nya juga sama di sumbu kiri dan di sumbu Y kiri dan di sumbu Y bagian kanan. Cara membacanya sama persis. Kalau NRE mau ada di sini, misal 100 ribu, maka kamu tidak perlu mencari L per DI. Tapi kalau NRE mau kecil, ya, kecil di sebelah sana, maka kamu harus mencari L per DI. L-nya sudah ada di soal, DI-nya kamu dapatkan dari tabel. Tinggal kamu bagi untuk membaca atau untuk mengetahui. Nah, dari berbagai garis ini, kamu pakai garis yang mana. Selanjutnya, step 9 adalah menghitung UC. Di sini UC sama caranya dengan DPHE, dihitung dari HO dikali HIO dibagi HO plus HIO. Jangan sampai salah tanda kali dan tambah, dan jangan sampai salah simbol. Di step 10, kalian menghitung RD dengan cara UC ditambah UD, ini gunakan UD koreksi yang baru saja kamu hitung. dikali UC di... eh, sorry, dibagi UC dikali UD. UD-nya juga sama, UD koreksi. Kemudian, setelah dapat RD, ini berarti kamu akan mendapat RD hitung. Nah, lakukan evaluasi RD yang didapatkan. Kamu cek apakah RD hitungnya sudah sesuai ketentuan dibandingkan dengan RD ketentuan yang ada di soal atau bisa kamu cek di tabel kemarin. Nah, setelah kamu lakukan evaluasi, kalau hasilnya oke, baru kamu bisa lanjut ke step selanjutnya. Kalau hasilnya tidak oke, maka kamu bisa mengganti-ganti nilai UD trialmu. Kamu coba ganti nilai UD trialnya sampai didapatkan RD hitung yang sesuai. Nah, ini untuk mengingatkan kembali saja, untuk mendapatkan UD, kamu bisa cek di tabel 8, ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada, sudah ditentukan siapa yang jadi fluida panas, siapa yang jadi fluida dingin, lalu kamu bisa menentukan nilai UD-nya. Nah, di sini kan dalam range, sehingga UD trialnya kamu bisa secara random, namanya trial and error, jadi kamu bisa pilih satu angka untuk menjadi UD trial, kamu gunakan untuk perhitungan, nah, nanti kamu akan menghitung UD koreksinya dari bantuan data NT dan NT standar. Jangan lupa ya, UD trialnya didapatkan dari tabel 8. Nah, nanti ketika RD-mu, RD hitung itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan ketentuan desain, kamu bisa mengganti-ganti nilai UD-nya. Kamu ganti-ganti sampai didapatkan RD hitung yang sesuai. RD hitung yang sesuai itu yang seperti apa? yang sama dengan RD ketentuan atau RD hitung boleh lebih besar dari RD ketentuan asal range-nya 5-10%. Nah, ini jangan sampai lupa syarat dari evaluasi nilai RD-nya.